Di video kali ini gue mau upgrade pengreman Jupiter MX Pengreman bagian depan ya Karena mesinnya udah sehat dan udah bawa rap 150cc Jadi pengreman standar itu udah gak optimal lagi Dan kemarin ini kan gue mau coba kuras nih Kuras minyak rem Ketika gue puter nipplenya Dia patah sekalian tuh Kan suwe Buat kaliper gue pake Samurai Brake Nisin Ini yang 2 pot Harganya 800 ribuan lah Gue beli di Chemco Di official store Jadi isinya gini doang Ini ada manual book Udah habis Ini gue pilih yang warna titanium Dan dia udah termasuk bracket Dan bracket ini kayak bahannya stainless sih Atau besi ini keras Tapi malah lebih bagus kan Lebih kuat Ya build politiknya sih bagus sih Kayak apa ya Ini kayak standar ninja nih Kayak standar new ninja nih Mirip modelnya begini nih Ini 2 piston Ukuran pistonnya udah gue ukur 27mm Dan untuk kampasnya nih Katanya sih substitusinya bisa pake Megapro Atau CB150 gitu Honda Atau kalian kalo gak mau pusing ya beli aja di official storenya Dia sediain juga kok X-Rite Mio STD Berarti sama sama MX ya bracketnya Dan dia ini fleksibel Gak fix Ya Untuk selang rem gue pake dari TDR Yang motifnya carbon Ya ini kayak selang rem hell sih ya Dari stainless Panjangnya ini 90 cm Ini kayaknya sih kepanjangan Tapi kata penjualnya sih pake yang 90 cm Ya gak tau deh Nanti kita coba aja Untuk cakramnya masih dari TDR juga Ini ukurannya 220 mm Atau 22 cm Buat Jupiter Set Berarti sama juga buat MX Modalnya kayak begini Mungkin lebih pakem kali ini ya Banyak cowok-cowokan begini Dan buat ngelepas panas Mungkin ya Gue juga gak tau sih Nanti kita coba Kalian harus sediain ring banjonya nih Karena gak dapet Dipake pembelian Mesti sedia sendiri 4 biji Dan untuk baut bracket Gue beli dari Kingnut nih Ukuran M10 x 25 Stainless Jangan pake yang abal-abal Kalo buat rem pro Ngeri Dan untuk baut banjonya Gue pake Stainless juga nih Dari Kingnut juga Modelnya begini Dipendek sih nih Gue gak yakin bisa masuk Tapi Eh bukan gak bisa gak masuk Apa kurang panjang gitu ya Tapi nanti kita coba aja Oke Sekarang kita pasang Batok lampu udah gue lepas Sama tabeng depan juga perlu kita lepas Sama tabeng kbeli Sama tabeng kbeli dulu sumpul tisu dulu biar minyak reme yang sisa nggak netes-netes nah kita pasang kali pernisiannya kita cek ada yang mentok nggak aman sih jauh ini yang suka mentok biasanya ini apa bau cakram tapi ini jauh posisinya berarti aman kalau udah aman tinggal dikincengin sekarang gue mau lepas kabel minyak reme kita buka dulu breket satu lagi ada di sini nih nyelip sekarang tinggal lepas yang atas oh ya by the way ini kenapa gue nggak ganti master reme soalnya kata penjualnya official kemko nya itu nggak pakai master reme standar tuh masih bisa ya mudah-mudahan nya bisa jadi kan kepasangnya juga bagus gitu tapi gue nggak perlu cuak cuak body dan dananya bisa alokasiin buat upgrade yang lain ini sebaiknya gue sumpul dulu aja biar nggak netes-netes sebelum selang minyak reme dipasang sebaiknya bracketnya nih yang dekat yang dipasang di segitiga dipasang dulu di sini yang lurus nih banjonya gue pasang di atas ini gue masangnya dari bawah ya rapat-rapet MX kabel mulu ring banjo pakai yang baru biar nggak bocor oke satu lagi Oke, tinggal kencangkan ini Oke, cukup Oke, selang minyak rem sudah terpasang Tinggal pasang banjo yang bawah Congkel dulu Sama, ringnya mesti pakai yang baru Biar enggak rembes coy Tinggal kencengin Ingat, kencenginnya jangan lebay Secukupnya aja Ya Sekarang tinggal pasang berangkat yang bawah Guklu panatron tadi masukin dulu ya Saya bisa sedikit selipin Ini akan kenekuk nih Kita rapiin sedikit ya Tinggal dorongnya ke atas Ya, mantap lah Jadi jalur selang minyak rem ini kayak gini nih Ini bracket pertama Ini bracket kedua Oh, oke Ternyata pas sih, 90 cm pas banget nih Mantep lah Sekarang tinggal ganti cakran Gue lepas ban dulu Jangan lupa siapin nongkrak di bawah Jangan lupayeah selamat menikmati sekarang tinggal isi minyak rem seperti biasa gue lebih suka pakai metode suntik pasang di sini kunci 8 ini tinggal gue isi nanti langsung keisi sampai tabung minyak rem oke udah beres anginnya udah gue buang gue skip videonya pas buang anginnya kalau kalian pengen lebih lengkap kalian bisa cek video gue yang pas ganti master rem rem buat cara ngisi minyak rem buang anginnya disana lebih lengkap semua gue videoin dan tadi ini udah gue cobain jalan tipis-tipis surprise-nya adalah ini masih bisa dipakai bro standarnya apakah ini lebih dalam? ya lebih dalam sedikit tapi gak terlalu jauh cuma beda sedikit tapi gue kan ganti selang minyak rem juga ya yang TDR kalau pakai orinya sih gue gak tau lebih dalam lagi apa enggak feeling gue sih lebih dalam terus apakah lebih pakem? ya jelas lebih pakem tapi gak signifikan kenapa gak signifikan? karena cakram gue ganti baru dan kampas remnya juga pasti masih baru kan dan mereka masih butuh break in atau penyesuaian ya jadi rem itu juga butuh penyesuaian mungkin sekitar 200 kiloan atau 300 nanti gue update lagi ya setelah udah nyampe kilometer segi itu apakah lebih pakem atau enggak kalau untuk tingkat kepresisian bracketnya sini top sih dari disini yang pertama dia gak ada mentok di tromol atau di baut cakram ya dan di jari-jari itu juga ada aman semua gak ada yang mentok dan kepasangnya itu kemakannya itu sempurna nih ya gue kasih lihat nih bro tadi bekas gue cobain nih item-item tuh dia makan disini tuh sampai dalam beda paling selisih 2 mili kali ini ya mantep banget kemakannya tuh hampir full gitu by the way ini karena dia mau ada terbuka kayak gini gak nyambung ketutup ini jadi terbuka nih banyak keliatan kerak-kerak jadi jijik banget ngerti deh minta diganti file crashing kali ini dan ini motif carbonnya yang dari TDR ini keren loh suka banget nih gue ini motifnya dan ini bautnya cocok banget ya sama tulisan isin dan sama banjonya nih warnanya cocok banget masuk banget setelah gue tempuh 300 km gue update lagi dan sekarang kilometer gue 53.820 ya kurang lebih lah 300 km nanti gue update lagi oke dan sekarang kilometernya udah menempuh 61.336 hehehe selisih berapa tuh hitung sendiri dah oke kita mulai oke jadi selama 6 bulan terakhir ini sih gue pake kaliper kaliper mesin ya selama 6 bulan ini ya peningkatannya ya berasa banget dibanding kaliper skander tuh meningkat sehingga kita temannya ya itu meningkat sekitar 20-30% dan untuk kalau di awal ketika ketika kita taruh ganti maskerannya apalagi gue juga ganti di strike itu rasanya pasti gak begitu pakem sampai 300 km di awal tapi ketika berjalanan waktu sampai paling 200-an itu juga udah mulai udah mulai kerasa pakem bedanya gitu pakem udah makin pakem dan kerasa beda dibanding yang bawah standar itu udah mulai kerasa kerasa banget nah menurutku sih signifikan sih buat ganti maskeran dari misin yang dua dua piston ini sama kan ganti soal minyaknya soal minyaknya dari dari walkover gak ada padun gak ada kumpus gak ada keringet-keringetan dan banjonya juga bagus tetap maksudnya itu gak karatan kalau sampai karatan itu berarti kalian yang salah perawatan mungkin kalau teman-teman minyak rennya gak langsung dibersikin atau air laut atau jaman-jaman gak di cuci-cuci ya pasti itu karatan terus untuk pakem standar ini gak ada masalah sama sekali ya ini feelingnya tetap enak banget malah enak sih sebenernya tutup padat gitu dan tetap pakem itu udah pakai ngaturing buat karyan apalagi buat uring kan kalau keluar kota kita ada sama truk-truk ya nah itu gak salah banget itu pakemnya buat maskeran mendadak juga enak pokoknya ini untuk budget hemat ya ini terhitungnya sih budget hemat buat rem budget hemat ini rekomend banget pakai maskeran dari Nissan Samurai Track yang gua bisa cukup buat motor day track gua rasa juga kalau buat motor laki yang 250 km masih oke tapi kalau kalian gak ganti gak ganti ini maskeran sebaiknya ganti selangkan TDR atau mereka aja ya boleh kalau kalian head-down sih bisa pakai KL ya kan atau Ali Agri tapi kalau gua yang di budget minimal ya pakai TDR aja lah atau KPC itu gua rasa udah cukup oke gua rasa itu aja sih reviewnya dan menurut gua recommend sekian sekian dan terima kasih bye 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 seperti ini set selamat menikmati